Dina Mangsa, Kampanye Pemilihan Wali Kota, Turwakil Wali Kota Cimahi 2024, Komisi Pemilihan Umum, Nyurang Fokus Group Discussion, Kertatahan Depart Publik, Cek Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas Tur SDM KPU Kota Cimahi, Lamedia. Debat monggaran bakal dikokolakin di tanggal 28 Oktober 2020. Mopak debat publik calon wali kota, Turwakil Wali Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi, ngokolakin Fokus Group Discussion atau FGD di Selasa Juhotel di Kota Bandung. Cek Ketua Divisi Sosialisasi Pemilihan Pemilih, Parmas Jeng SDM KPU Kota Cimahi, Lamedia. Debat monggaran bakal di lakonan di tanggal 28 Oktober 2024. Sewatarahal anu kawengku dina putusan KPU Sarebutiluartus Genepulutilu ngenaan kampanye, upama debat publik jadi salah sejimetode dina prak-perakan kampanye. Dirinan nembraken, debat publik bakal dikokolakin diantarana Patalijeng Karahharjaan Masyarakat, kemajuan daerah turta Pangladen Ancokan dan Masyarakat. Eta mangpiran pasualan anu bakal di talek katilu pasangan calon wali kota, turta wakil wali kota Cimahi, anu tanding dina pilkada walatra 2024. Ada enam tema yang menjadi alahan pada kebijakan KPU Pusat yang dikemas dalam keputusan KPU 1363 tentang kampanye. Sebenarnya depat publik itu menyediakan salah satu metode lain dalam pelaksanaan kampanye pilkada serentak di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Cimahi 2004. Dan rangkaiannya sebenarnya di pilkada ini ada dua agenda dalam pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diikuti oleh para calon berdiri. Empat calon kemudian dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cimahi itu diikuti oleh tiga pasangan. Eta FGDT ngawukin stakeholder ti birokrat inohong masyarakat KPU sarta akademisi. Hari ngenangan tim perumus ker prak-prakan debatnya ngawungku genep akademisi turta profesionalnya eta ti Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Malang, Unjani, UNJ sarta UIN Bandung. Terancang nah KPU bakal ngokolakin dua kali debat publik. Lianti tanggal 28 Oktober 2024 bakal dilakonan dina tanggal 10 November 2024 anubasih tentatif lantaran Gumantung karena dinamika anukarandapan. Budi Hartati, Bandung TV